ya di sini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya menyatai botol sosok gitu kan ya selalu di masalah itu yang seliman jadi semuai push solution berapa iya betul biar diselesaikan dia soalnya kayak gini kita baca bareng lagi ya number one harga dua halusin buku adalah 60.000 rupiah jika A semeningguh rupiah maka harga enam buah buku adalah blablabla 2345 nah oke kalau ternyata soal ini kayak jadi bentuknya dalam bentuk A jadi jawabannya enggak dalam rupiah ya berarti tugas kita dalam merubah rupiah ini kedalam A dimana satu A atau A itu nyanyi sama dengan lima ribu dan dua halusin buku itu dalam peribu Jadi kalau kita punya dua halusin dua halusin itu 60.000 maka berarti kita harus mencari tahu berapa perbuahnya karena yang tanya adalah nambah buku kita tahu bahwa satu singkan 12 buah ya berarti dua kalusin berarti dua kali 12 ya kan harganya 60.000 kan gitu ya berarti 24 sama dengan 60.000 rupiah kalau 24 buah-buah berarti satu buah satu buah buah buku maksudnya dia 60.000 dibagi 24 gitu kan ya berarti berapa tuh dua kalau kalau dapat lima gede-gedean ya 60.000 sinal dua lusin itu kan 12 iya betul-satunya 12 buah 1224 akai 60.000 dibagi 24 berarti berapa tuh iya betul 2.500 rupiah Oh berarti harga per bukunya itu 2.500 rupiah kalau A itu lima ribu berarti nih A itu sama dengan dua buku kan dua buku trang lima ribu kita mau beli enam buah buku berarti enam buah buku itu enam kalikan 22.000 nah jadi bukan-bukan ya ya bukan gitu ya bukan gitu nah itu kan dua buku berarti ya untuk lima ribu kan dua untuk dua buku sementara yang akan adalah harga enam buah buku enam buah buku berarti enam aja kali 12.000 242 sorry berapa iya betul dulu 15.000 kan nah karena satu buku sorry sorry karena lima ribu itu sama dengan A berarti kalau 15.000 bagi lima ribu aja berapa tuh iya betul tiga itu kan kalau kan ada ada yang ada ternyata jauh yang cek begitu kan kawan azen iya minap ijiz tadi sini mantap oke ulangi lagi pertama kalau soal kawan-kawan nanti menemukan soal seperti ini karena dia dalam bentuk lusin berarti satu lusin kita rubah dulu ke dalam bentuk buah Oh jadi ada 24 buah berarti ya karena satu lusinnya 12 kalau dua lusin berarti 24 kemudian diberikan di sini bahwa nilai itu setara dengan lima ribu rupiah kalau kita beli enam buah buku maka berarti kita harus cari tahu dulu bahagia perbuahnya harga perbuahnya berarti 60.000 dibagi 24 berapa 2.500 kan karena kita mau beli enam buah buku enam kali 2.500 batas berarti berapa gitu 15.000 kan Hai dimana nih satu aknya itu ada lima ribu berarti kalau mau seribu ya tiga kita dengan azen tidak minap ijiz tadi mantap berarti kalau mantap next soalnya betul nih harga satu kodi buku tulis adalah 60.000 rupiah jika P9.000 rupiah maka harga enam buah buku adalah blablabla buku tulisnya nah masih buku tulis pertama ya udah kita hadapi dulu dia yang semenjadi semuanya besok lu senyata iya betul biar inspirasi gitu kerennya satu kodi itu harganya adalah 20 buah eh harganya jumlahnya gitu ya satu kodi itu ada 20 buah harganya 60.000 berarti kalau perbuahnya ya udah 60 bagi 20 coret non-nya satu cat non-satu cucut gini kan ya nama 23 berarti 3000 berarti satu buahnya itu satu buah buku itu buku adalah berapa tadi iya betul 3000 rupiah kawan-kawan eh berarti buku yang biasa ya kalau satu buku 3000 rupiah maka kalau P itu 6000 lalu kita mau beli enam buah buku 6 buah buku 6x 3000 rupiah berapa iya betul 18.000 sementara harga P ya ada 6.000 tinggal bagi aja dapat dibagi 6.000 berapa berapa sebagai enam tiga ini nanya tiga coret ini nanya tiga coret cucut jadi tiga Oh berarti tiga pelagi itu kan ternyata jawabannya yang paling tepat itu adalah yang cek begitu kawan-kawan ansen inap-inap isi seri mantap kalau mantap next soal nombor 3 nah kalau ini ada sama soal konversinya akan kawan pertama ya udah kita hadapi dulu ya yang semenjadi semuanya besok solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya harga 500 gram terigu adalah 2.500 harga 10 pounds beras adalah Rp60.000 dan harga 10 oz minyak goreng adalah E6.000 tentukanlah harga 2 kg terigu 25 kg beras dan 5 kg j o-ring nah berarti ada temakan ada 2 kg terigu teriduk per kilo-nya berapa 2t terigu itu aja 2 kg terigu tambahin berarti 25 kg beras 2 kg beras Oke tambahin berarti 5 kg minyak minyak mk aja minyak minyak kita kan ya kalau terigu 22 sakit 2 kilo kan gimana disini ini harga 500 gramnya kita tahu 500 gram itu kan 500 gram itu kan sama dengan setengah kilo gitu kan ya eh berarti harga setengah kilonya itu nih 250 kalau dua kilo setengah kilo itu 250 ya kalau satu kilo berarti berapa ini berapa tadi di 2500 ya ini kalau satu kilo Iya betul 5000 ya berarti ini karena dua kilo berarti dua kali lima ribu oke tambahin 25 kali beras beras itu dalam bentuk pon kita tahu bahwa satu kilo itu dua pon eh kalau ada 10 pon berarti sini berarti berapa kali dua supaya hasilnya 10 Iya betul 5 itu 5 kg berarti 5 kg berarti ini lima 25 kali 5 kgnya bersori-sori mana bersani mana ini satu kilo itu kan dua pon gitu kan ya berarti kalau berasnya 25 kg belinya berarti kita cari tahu berapa harga per kilonya gitu kan ya kalau satu kilo dua pon lima kilo berarti 10 pon itu berarti lima kilo kilo ah katanya asli harga lima kilo itu harganya adalah Rp60.000 berarti harga satu kilonya adalah Rp60.000 dibagi lima alias Rp12.000 oh Rp12.000 kesini nih Rp12.000 masukin plus 5 minyak mana minyak goreng nih 10 on minyak goreng adalah Rp6.000 kita tahu bahwa satu kilo itu adalah 10 on kawan-kawan Rp6.000 waktunya sampai lupa ya gitu satu kilo itu 10 on berarti berapa tuh 6000 mi berarti kalau beli minyak lima kilo berarti lima kali enam ribu ini kalikan ke sini doang 11.000 ya tambahin 25 kali ini berapa 25 kali 10 250 25 kali 2 50 250 tambah 50 Iya betul tiga seribu tiga seribu plus lima kali enam ribu tiga puluh ribu berarti berapa tuh jumlah yang tiga puluh ribu tiga iya betul tiga seribu tiga seribu ada nggak ada ternyata jawabannya yang cek begitu kawan-kawan ansen kita-kawan ini sangat mantap begitu kawan-kawan ya Oke kalau mantap next soal yang terakhir ini sebenarnya soal yang bonus ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua ini ceritanya sebuah pekerjaan dikerjakan oleh dua orang ada orang-orang orang makanya akan selesai selama 12 hari 12 hari awas hati-hati disini jika pekerja ditambah menjadi awas kalau ditambah menjadi jadi jangan ditambahkan lagi dua dengan namanya awas nih beda nanti hasilnya jadi kan ditambah menjadi Oh berarti enam disini bukan bu bukan tambahin dengan dua gitu kan ya jadi enggak cukup enam Nah coba kita perhatikan sini kalau orang-orang ini kan bertambah banyak ya orang banyak kalau orangnya bertambah banyak otomatis dong harinya semakin lama atau sempat berarti kesini cepat atau lama Iya betul berarti kesini adalah semakin cepat berarti menurun kalau nambah selalu nurun maka itu bisa dipaksikan dia berbanding perbandingan seberbalik nilai jadi caranya dua per enam harus sama dengan ditukar posisinya harusnya 12 per ek berarti ek per 12 kali silang 24 sama dengan enam ek berarti ini berapa tuh iya betul eknya adalah 24 dibagi 64 gitu ya itu apa sih kok ada ek sini eh ya Allah gitu ya eh gitu yang ini berarti sama dengan empat hari gitu kan ya jadi ternyata kalau ditambah menjadi enam hari maka nanti jumlah hari yang dibutuhkan oleh pekerjaan sebut adalah empat hari gitu kan ya kalau orang 12 hari kalau semakin banyak lebih semakin cepat ini menurun Pak tambah ini menurun ya kurang berarti ini menurun ini kesini ke bawah semakin naik sementara ini kesini semakin turun berarti itu perbandingan berbalik nilai kalau berbalik nilai yang dibalik gitu ya harusnya dua per enam dua belas per ek jadi ek per 12 ketahuan deh eknya empat artinya berarti empat hari itu kawan-kawan ya coba ada lagi soalnya enggak ada ya kalau enggak ada ya lanjut lagi yang ini jadi gitu kawan-kawan awas kalau ada kata ditambah menjadi nih kalau kata menjadi baru itu enam gitu ya tapi kalau enggak ada menjadi ditambah enam berarti nanti dua ditambah enam jadi delapan sini baru dua belas per ek kiri semakin besar otomatis ke sini juga semakin kecil akan semakin cepat lagi-lagi berbaliknya berarti dua per lapan sama dengan ek per dua belas ini kali ikat silang boleh dua kali dua belas berarti kesini PRD 8 sama dengan ek coret aja bagi empat acut cerot gitu kan ya 12-4 Iya betul tiga ya 382 bagi empat Iya betul dua dua kali tiga dia betul cerit lagi jadi eknya berapa tuh tiga obat tiga hari gitu kan ya kalau ini mah empat hari kalau sekarang tiga hari awas jadi hati-hati nanti karena semuanya dua ada jawaban di sini ada yang tiga yang empat siapa tahu kalau nanti menjawab yang itu tapi kalau sudah diberitai itu ya selesai beritai ini cara pengajarnya bagaimana mudah-mudahan nanti kita tidak menjawab dengan asal lagi gitu kan aja Oke kalau kan berarti jawabannya ini yang B ya karena dia dikerjakan menjadi enam orang kalau enam kalau ditambah aja baru delapan orang